Halo guys, so again, welcome back with me Gue dapet kiriman mikrofon So langsung aja kita unboxing, let's go Oke, jadi disini gue dapet kiriman mikrofon V-Find Jadi nantinya mikrofon ini bakalan gue pake untuk recording, untuk live streaming dan lain sebagainya Kita bakalan coba seperti apa, jadi langsung aja kita unboxing Jadi disini ada buku manual dan ada sticker dari V-Find Lalu ini dia tampilan dalamnya, ini bisa dibilang mewah ya guys ya Menurut gue sih nih, dari packingnya itu bener-bener mewah banget Ini mikrofon utamanya, nanti kita bakalan lepas satu persatu Jadi ini udah gue pegang dan ini bener-bener kokoh banget Yang gue rasain tuh dia bener-bener ya mikrofon yang premium, bagus Jadi gue pernah serempat ini pertama kalinya gue dapet kiriman mikrofon Jadi gue bakalan coba langsung suaranya gimana, disini juga ada settingan-settingannya gitu Ini sih bakalan gokil banget sih Lalu ini ada kabel, ini kabel untuk dari PC ke mikrofonnya ya Ini bentuknya apa nih, oh bentuknya seperti apa ya lu, namanya gue gak begitu apal Namanya guys ini jelas kayak begini, ini dulu kalau di HP jaman dulu Ini HP Asia Hidayah nih, ini kayak gini colokan ini HP Asia segitiga begitu loh Ini agak-agak buram ya, mohon maaf guys ya, kameranya kamera burik gitu kan Ini biasa, nanti kita bakalan tes Ini terakhir dapet beginian, ini gue agak tau apaan Oh ini kayaknya buat di bawah sini, ah iya bener guys Buat di bawah sini nih Ya gue ngarang sih, tapi bener loh Soalnya gue puter-puter masuk Ya Jadi mungkin buat tambahan stand atau bagaimana Nah ini di bawahnya buat, kalau misalnya kalian penasaran gitu kan Ini di bawahnya itu ada colokan yang tadi gue bilang kayak HP jaman dulu, ini colokan Asia Hidayah guys ya Yang gue suka dari mikrofon ini, dia ada lubang audio jack 3,5mm Which is, ini bakalan kepake banget Mudah-mudahan gue gak pake headset yang sekarang gue pake lagi Nanti gue, ini bakalan jadi salah satu mikrofon favorit gue, kalau nanti berfungsi dengan baik Jadi gue suka banget, ini kayak begini, dia ada USB Yang gue tadi bilang kayak Asia Hidayah Terus ada buat stand gitu Terus ada audio 3,5mm Ini buat headset, wah ini bakalan keren banget sih Oke, jadi ini sekarang gue sudah menggunakan mikrofon V-Fine Ini yang gue pake itu tipenya adalah V-Fine K690 Dan ya, yang kalian denger sekarang ini suaranya pure dari mikrofon ini Ini sekarang gue angkat supaya kalian bisa liat Nah, ini dia Ini kalau semakin gue deketin suaranya bakalan makin jelas BTW, disini yang gue suka adalah dia itu ada settingan volume mikrofonnya Bentar ya Jadi, kalau kalian penasaran Disini ya Ini tuh dia ada volumenya Nah, ini dia Bentar, gue lupa Ya, ini Ini kalau misalnya gue semakin kalen kesini Nah, ini sekarang suaranya mikrofon gue bakalan pelan Karena Volumenya gue pelanin Kalau misalnya kurang kenceng, gue tinggal gedein aja dari sini Jadi dia ada volumenya disini guys Nah, ini sekarang udah volume maksimumnya Maksimumnya Lalu disini gue udah colok pakai headset yang lobang 3,5 mm Sehingga gue udah gak butuh lagi headset yang ngeganggu ping gue yang besar Gue cukup pakai headset handphone dan ini udah sekeren itu Udah sejernih itu Jadi, gue bener-bener berterima kasih kepada Fifine yang udah ngirimin gue untuk mikrofonnya ini Bener-bener jujur Jujurly Ini gue suka banget dengan mikrofon ini Ini sebagus itu Jadi, sengaja gue tampilin layar di kalian yang tonton ini Seperti biasa ketika gue lagi lap stream Atau ketika gue lagi bikin konten Jadi, seperti ini Ini suaranya bener-bener menurut gue jelas Tadi udah gue coba sebelum gue record Gue tes segala macem Gue bandingin Bener-bener ini favorit gue banget Ya, karena bisa pakai headset Dan Sesimpel itu Bener-bener plug and play Jadi Bener-bener keren banget Dan ini gak cuma buat gaming doang guys Tapi Buat podcast Buat nyanyi Wah, ini mikrofon yang Kalau misalnya kalian juga butuh mikrofon ini Linknya gue taruh di description Kalian bisa langsung cek link di deskripsi Untuk ngecek sebagus apa mikrofon ini Jadi, buat yang penasaran Langsung aja kalian beli Linknya gue taruh di deskripsi Jadi, ini mikrofon pokoknya Badabes Oke, jadi Buat yang pengen lihat lebih dekat Ini seperti ini guys Yang tadi gue jelasin Oh iya, ini dia ada mute-nya juga Jadi, kalau misalnya pengen di mute Mikrofonnya tinggal dipencet aja Ini ada volume speaker Atau headsetnya Lalu, untuk volume mikrofonnya Ada di baliknya guys Nah, ini dia Kalau ini dia ada settingan-settingan Yang gue belum tau apa Tapi ini kayaknya sih bakal ngebantu banget Lalu, untuk di bawahnya Di sini ada Lobang headset Yang gue pasang 3,5 mm Nah, ini yang buat ke PC Di tengahnya itu yang mungkin buat stand ya Jadi, bentuknya seperti ini guys Jadi, kalian bisa tinggal setting aja Di PC kalian Mau yang seperti apa Posisinya Sesuka kalian Dan ini bener-bener Praktis banget Menurut gue Ini salah satu mikrofon Gue mungkin pertama kalinya Gue punya mikrofon Dan gue langsung kayak Sesuka itu Jadi, ini bener-bener Bagus banget untuk Vfine K690 Jadi, sekali lagi Buat kalian yang mau Juga mikrofon ini Linknya gue taruh di description Ya, kalian bisa cek sendiri Untuk detail produknya Jadi, itu aja sedikit video dari gue Thank you yang udah nonton Dari sampai akhir So, jangan lupa di like, share, komen Dan juga di subscribe Thank you Bye